Deddy Corbuzier bagikan tips untuk pemula yang ingin menjadi podcaster. Deddy Corbuzier saat ini merupakan satu di antara podcaster yang sukses di YouTube. Pasalnya, setiap konten Close the Door yang ia upload hampir semuanya tembus 1 juta penayangan. Namun, semua ini bukanlah terjadi begitu saja tanpa perjuangan. Mantan pesulap ini pun berbagi tips untuk pemula yang ingin menjadi podcaster. Menurut Deddy Corbuzier, masih banyak orang yang belum memulai buat podcast karena alatnya kurang memadai. Dan sekarang orang-orang ketika mau mulai itu ributin kamera, ributin alat, ributin suara, kata Deddy Corbuzier. Waktu itu, Deddy Corbuzier hanya memanfaatkan barang yang ada. Saya podcast udah 4 tahun, tonton 4 tahun lalu, coba lihat, saya pakai webcam seharga Rp400.000, jelas Deddy Corbuzier. Jadi kalau orang mau mulai, mulai dulu. Kalau udah mikirin masalah, enggak mulai-mulai. Katanya lagi, menjadi podcaster, Deddy merasa pekerjaan ini sangat menyenangkan. Apalagi dirinya tidak harus membuat daftar pertanyaan untuk narasumber, melainkan mengalir saja seperti ngobrol biasa. Namun harus tetap berpedoman pada norma-norma yang ada, agar tak menjadi permasalahan antara kita sebagai podcaster dan tamu yang kita undang.